Jogja Airshow kembali digelar. Gelaran yang paling ditunggu-tunggu penggemar olahraga di Gantara tersebut diadakan di Parang Tritis, Bantul, Jogjakarta Jumat Siang. Berbagai olahraga menantang seperti para layang, para motor, mikro light, atraksi pesawat udara dipertontonkan di sini. Tergelar ke sebelah sekalinya tidak sembarang orang turut serta dalam Jogja Airshow ini. Hanya atlet-atlet profesional yang dapat tunjuk kebolehan dalam festival ini. Tebing Curang Parang Endok menguji keahlian para atlet para layang dan gantole. Hembusan angin semudah India dapat mengancam keselamatan peserta bila kurang berhati-hati. Berkali-kali percobaan penerbangan harus tertunda, bahkan tak sedikit yang gagal karena besarnya hembusan angin. Di pantai ini semua olahraga di Gantara bisa terselenggara. Biasanya kalau kita ingat dan kita tahu, kalau yang namanya gantole dan para layang itu kan membutuhkan dataran tinggi biasanya di gunung. Ambil contoh di pond saja, penyelenggaraan pond tidak bisa jadi satu tempat lokasi yang baik. Mungkin kalau nanti tuan rumahnya Jogja pond bisa sekalian semua aerospot ada di sini. Tak hanya sebagai ajang adu keahlian, Jogja Airshow juga menjadi wadah berkumpulnya para penggemar olahraga di Gantara, Santero, Nusantara. Tercatat 374 atlet berbagai cabang olahraga menamaikan langit pantai selatan. Jadi Jogja Airshow itu bagi para penerbang itu pestanya penerbangnya. Jadi semua yang terbang di sini berkumpul untuk kita bersenang-senang. Dari pojok sana ada para layang, ada para motor, ada gantole, ada mikrolet, semua berkumpul. Jadi ini kayak pestanya orang terbang. Kan ini olahraganya jarang ya mas, buat perempuan kan jarang. Jadi peluang untuk menang itu besar gitu loh mas, kalau perempuan. Yaitu kita bisa pergi kemana-mana, kan saya dari malam bisa sampai di sini juga. Festival ini tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Yogyakarta. Lokasi acara sendiri berada cukup jauh dari Bandara Arisucipto. Acara ini akan berlangsung hingga hari Minggu mendatang. Samor Nestioro melaporkan untuknya.